selamat menikmati keep spirit and enjoy this lesson nah sekarang kita akan belajar masih di tema 7 tapi kita sekarang akan belajar membaca ya membaca teks bahasa inggris sebelum kita mulai pelajaran mari kita berdoa dulu anak-anak dengan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim nah sekarang silahkan kalian buka pada halaman 77 pada halaman 77 ini ada teks bahasa inggris dengan judul the clean classroom ya ruang kelas yang bersih the clean classroom ruang kelas yang bersih bu guru contohkan ya membacanya ira's classroom is clean and tidy look the students are coming into the classroom they are going to study they clean the class every morning mrs. iza mrs. iza is standing in the front of the classroom the students are ready to study now sekali lagi guru-guru faiza bacakan ya anak-anak the clean classroom jadi kalian mendengarkan dengan seksama karena kalian akan mencontohkan bacaannya juga ya untuk melatih speakingnya kalian the clean classroom ira's classroom is clean and tidy look the students are coming into the classroom they are going to study they clean the class every morning mrs. iza is standing in the front of the classroom the students are ready to study now oke sekarang lihat yang di bawahnya di bawah bukunya itu sudah ada artinya ya nah ini sudah sama artinya ira's classroom is clean and tidy ruang kelas ira bersih dan rapi berarti clean itu artinya bersih tidy itu artinya rapi look the students are coming into the classroom look artinya lihat the students nah ini karena ada S nya ya sayang students ini artinya para pelajar artinya murid-muridnya banyak gak cuma satu are coming into the classroom coming into masuk ke ruang kelas classroom artinya ruang kelas they are going to study mereka akan belajar they ini artinya mereka study ini artinya belajar oke lanjut ya anak-anak nah selanjutnya teks selanjutnya they clean the glass every morning mereka membersihkan kelas setiap pagi every morning artinya setiap pagi clean artinya membersihkan miss iza is standing in front of the class bu iza sedang berdiri di depan kelas standing itu artinya berdiri in front of in front of itu artinya di depan kelas artinya kelas ya anak-anak the students are ready to study now para pelajar siap untuk belajar sekarang nah kalian juga harus siap untuk belajar sudah ya sudah diartikan satu-satu juga sudah dibacakan sama bu guru faiza sekarang sekarang coba dilihat pada halaman 78 nah pada halaman 78 ini ada beberapa kata ya coba dilihat ada 12 kata ada clean coming into classroom tidy day every morning standing in front of look student study sama ridi tadi kan sudah bu guru faiza bacakan artinya sekarang kalian tinggal tulis di sampingnya ya jadi tugasnya hari ini kalian belajar membaca teks the clean classroom dan mengerjakan halaman 78 terima kasih anak-anak selamat belajar tetap semangat ya walaupun dari bu guru akhiri dulu semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh